Hari ini kami melakukan Siti Tur Makkah Siti Tur Makkah diantaranya ke Jabal Rahmah, Paralfah, Minah, Musdalifah Rombongan delapan mana Pak Iken? Rombongan delapan mana? Rombongan delapan kita situ lah Berapa bu? Tujuh bu nebang? Empat Lapan sini kah? Lapan sini kah? Sekarang caranya Rambang diatakan Rambang Allah Rambang diatakan Rambang diatakan Terima kasih. 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 kita ya kita tuh apa mengambil batu disinilah nah jadi mengambil batu untuk nanti dibawa ke Mina melontar di Mina ya jamarat nah ini Alhamdulillah Bapak Ibu sudah mulai dibangun nah kita langunnya Mina ini kita dibangun gedung-gedung kayak gini tiap tahun mungkin meningkat lah mungkin kapasitas haji ini kita bisa menambah lah kenapa? karena kalau kemah kan terbatas beberapa orang aja kalau yang kayak ini kan apalagi bertingkat-tingkatnya membangun nah bisa berapa puluh ribu dalam satu gedung jadi bisa banyak lebih banyak lah seperti hotel-hotel yang seberang tenang, yang coklat nah kalau itu gilangkan sekali itu semua niri bangun di Mina nah kadang perlu atri banyak-banyak lagi kadang perlu menunggu 30 tahun lagi lah nah nah ini di hotel-hotel semua ini kalau bingung anak merasain yang disini kita minum daftarnya lah tapi kadang tahu berapa semalamannya lah murah aja ini langsung mahal lah murah-murah mahal 11 juta atas cuma 300 juta jangan sakit lu apa saja nah inilah Mina Bapak Ibu lah di sebelah kiri nah itu tempat yang jenama Lautar Jumroh itu-itulah yang dulunya kan cuma piang 3 nah ini kemudian ini ada masjid ini namanya masjid Al-Khib masjid Al-Khib ini para nabi itu bilangnya balam di Mina disitu 70 nabi kalau gak ada saat sejarahnya itu termasuk nabi Musa lah juga pernah sembahyang di masjid itu nah namun ada waktu kesitu kira bisa sembahyang di Al-Khib nyarangnya lah masjid Al-Khib nah ini pergemahan-pergemahan ini biasanya yang para kelompelotan ini bukan plus lah nah kalau ulun tahu yang plus-plus Indonesia di sebelah sini nah nah di sebelah di depan di sebelah kiri kita ini yang membingkir di gunung dari ujung situ pian sampai ke imbah jembatan ini bukan plus saja ini lah bukan plus saja ini tak paraknya lah nah nah itu dari ujung situ jadi paraknya namun kita biasanya kan melewat torongan itu kejalan ke situ sebelah bukit situlah maka ada apa-apa semakin jauh semakin banyak pahalanya lah nah ya Allah langkah-langkah pintu dihitung malaikat nah ada apa-apa nah nah ini pang torongan minah lah tapi ini hanya lah kalau yang dulu yang dua tadi yang aranya muaisim nah dulu pernah kejadian yang meninggal banyak kadang-kadang lah tahun 90-an kagisanya lah nah disitu banyak meninggal terowongan yang lu tunjukkan tadi muaisim enggak ranjala nah karena cuma bayangkan waktu itu nih padam lampunya listrik ke dada kipas ke dada lalu kadang melihat yang datang dari arah sana dan dari pulit dari ke sana ini peteplakan lalu hipak pejajah-jajah jalan tajajah-jajah kita apai semuanya peteplakan yang namanya meninggal nah musuh ga anal negara-negara lain kan negara-negara di mana awak kekipun irak tuh bilang hah sekong ini bertiga kita nah kayak apa gitu nomoran aja kita halus awak lah nah itu banyak kemeniggal nah biasanya kalau kita biasa dulu sana orang aja macam kita di Indonesia yang reguler ini kesana lagi itu ya itu di Jota yang tapi kita kan ada tahan di mana kita tentang lokasi e-lon kita itu di siaran sampai sampai selamat menikmati selamat menikmati